Sekarang orang pakaiannya kacamata Aku ingin pakai ini aja dah Jangan yang jangan Raul Murka Sindir keluarga Anang Asril beri balasan telak Hingga Aurel nekat Lakukan ini Asril Hermansa Anak kedua Anang Hermansa Dengan Chris Dayanti Diketahui sebagai sosok remaja Yang pendiam Namun baru-baru ini Ia membagikan Unggahan dalam Instagram storynya Menyoal tentang anak juga manusia Dan meminta Perlindungan Tuhan agar keluarganya Dilindungi Benarkah kini Asril sedang ada masalah Dengan anggota Keluarganya Dilihat dari unggahan Instagram Sang kakak Aurel Hermansa juga terlihat memberikan dukungan kepada sang adik Sedangkan Kalau melihat Unggahan instastory Raul Lemos Papa sambungnya Papa sambungnya Ayah sambungnya Suami dari Ibundanya Dari miminya Chris Dayanti Nampak mengunggah Unggahan Terkait soal Sikap Anak Apakah Unggahan Asril dan Raul Lemos ini Saling berbalas Satu sama lain Saling sendir Satu sama lain Memang Tak dipungkiri Baru-baru ini Jadi perbincangan hangat Di sosial media Utamanya di Instagram Perihal Unggahan Keduanya Terutama Soal Raul Lemos Yang mengunggah Kemudian Asril pun Beberapa saat Setelah tahu Ada unggahan Raul dia Kemudian mengunggah Unggahan Yang mengatakan Ya Allah Lindungilah aku Dan kelargaku Semoga kita selalu kuat Tulis Asril Hermansa Dengan menandai Akun Instagram Sangkaka Auril Hermansa Postingan berikutnya Asril Hermansa Mengunggah Unggahan Lagi Tentang dirinya Sebagai Seorang Anak Yang menuliskan Aku Aku berusaha Mendengarkan Anakku Untuk lebih banyak Memahami Bukan untuk Mendebat Ataupun Meremehkan Aku mendengarkan Anakku Untuk memahami Bukan untuk Memukul balik Apa yang Ia katakan I love you At Anang Hijau At Asanti As Tulisnya Lagi Sedangkan Kalau dilihat Dari Unggahan Raul Lemos Yang nampaknya Menuliskan Soal Mendidih Anak Yang mengatakan Ngeven Boleh Tapi Jangan Geblek Yang lemes Yang mana Coba Yang dapat Atau Yang ditinggal Tulis Raul Lemos Dalam Instastory Ini kira-kira Menyulis Siapa Menurut kalian Guys Awalnya Asrin Atau Yang tepat Adalah Anang Mungkinkah Karena Anang Yang ditinggal Oleh Kade Yang dapat Chris Dayant Adalah Siapa lagi Selanjutnya Ia menuliskan Pendidikan Yang baik Adalah Hormat Kepada Yang lebih Tua Di saat Demi Susop Nasi Sampai Anda Tidak Kenal Bulaya Hormat Itu Namanya Seraka Saya Selalu Ajarkan Anak-anak Saya Untuk Hormat Kepada Yang lebih Tua Dan Alhamdulillah Mereka Mengikutinya Kalau ada Seorang Anak Yang tidak Hormat Kepada Yang lebih Tua Bukankah Itu Kegagalan Orang Tuanya Sendiri Tulis Raul Lemos Lagi Pagaikan Kubaran Api Siapa Yang Disindir Kegagalan Orang Tua Siapa Yang Gagal Entah Apa Dan Siapa Yang Dimaksud Oleh Suami Chris Dayanti Tersebut Namun Hal Itu Membawa Penafsiran Warganet Yang Menduga Duga Bahwa Asril Dan Raul Lemos Baru Sahaja Berselisih Sebelum 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 Orang Hermansa Juga Sempat Diberitakan Sempat Digabarkan Pada Saat Hari Raya Idul Fitri Lalu Dalam Komentar Di Postingan Chris Dayanti Orang Tampak Meminta Waktu Ibunya Untuk Bertemu Atau Sejenak Melakukan Video Call Mengetahui Permintaan Sang Anak Chris Dayanti Lantas Mengatakan Bahwa Pintu Rumahnya Selalu Terbuka Chris Dayanti Mengatakan Anak Mimi Sayang Mimi Om Dan Adik Adik Kan Pintu Rumahnya Selalu Terbuka Untuk Anak Mimi Orang Dan Asril Dengan Senang Hati Nah Alhamdulillah Tulis Chris Dayanti Orang Lantas Sepakat Dan Menghubungi Ibu Kandungnya Tersebut Melalui Aplikasi Kendati Demikian Aurel Malah Membongkar Kepada Publik Bahwa Sang Ibu Tak kunjung Membalas Pesan WA Darinya Oke Mi Nanti Malam Kita Zoom Soalnya WA Aku Enggak Dibalas Balaskan Mi Tulis Aurel Hermansa Seakan Sekak Kedih Aluntar Terkait Atau Tidak Ron Lemos Menuliskan Sebuah Sindiran Melalui Instagram Story Milihnya Dalam Unggan Itu Raul Menyinggung Kelakuan Seseorang Yang Nilai Sedang Pansos Yang Ia Sebut Sebagai Si Maria Si Maria Lucu Sekali Kalau Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Pansos Komunikasi Lewat Sosmet Untuk Mencari Simpati Dan Menyukurkan Orang Lain Tapi Kalau Yang Berhubungan Dengan Curhat Hal-hal Baik Atau Dukan Operasi Komunikasinya Manis Lewat WA Privat Kalau Itu Yang Disinggung Aurel Raul Salah Karena Kenapa Karena Aurel Mengatakan Chat WA Nggak Dibalas Balas Oleh Sang Mimi Ketika Itu Mungkin Kade Pada Saat Itu Lagi Sibuk Dengan Keluarga Besarnya Guys Jadi Lupa Sama Chat WA Yang Ditulis Anaknya Atau Nggak Dilihat Lihat Hanya Buka Instagram Aja Dia Lebih Lanjut Raul Mengatakan Kenapa Nggak Semua Anda Berikan Lewat Sosmet Apa Perlu Aku Yang Capture Semua Dan Dipublikasikan Keseberan Itu Ada Batasnya Tulis Raul Lemos Ketika Itu Hal Yang Menarik Juga Raul Mendukung Adiknya Dengan Mengunggah Foto Kebersamaan Dia Sewaktu Masih Kecil Dengan Adiknya Tersebut Unggahan Tersebut Di Upload Di Unggah Di Feed Instagram Milik Raul Hermansah Lalu Kira-kira Bagaimana Guys Ini adalah Dukungan Dari Aurel Bahwa Mereka Punya Masalah Entah Dengan Raul Entah Dengan Kade Entah Mungkin Dengan Anang Tapi Tidak Mungkin Karena Dia Menyampaikan I love you Rasa cintanya Kepada Anang Dan Asante Jangan Lupa Komentar Di bawah Like Dan Subscribe Tapi Jangan Lupa Juga Bahwa Salah Satu Akun Gossip Mengunggah Kegamangan Kislu Diantara Azril Dengan Raul Mungkin Mereka Banyak Berkomentar Bahwa Itu Dengan Raul Lemos Dan Inilah Unggahan Unggahan Keberpihakan Daripada Warganet Kalian Simak Komentar Warganet Jangan Lupa Nantinya Setelah Kalian Simak Silahkan Kalian Ada Di Kubu Mana Dan Kalian Bagaimana Tangkapannya Terkait Hal ini Oke Terima kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax